Intro Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Siti Napsia memberikan tanggapannya terkait kasus pembuangan bayi di Kota Palangka Raya. Siti Napsia menyatakan keprihatinannya atas insiden tersebut dan menegaskan bahwa tindakan pembuangan bayi merupakan perbuatan yang tidak manusiawi. Tidak ada alasan yang dapat memendarkan tindakan kejam seperti pembuangan bayi. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk melibatkan semua pihak dalam menangani dan mencegah kasus serupa di masa depan. Hal ini beliau sampaikan kepada awak media usai mengikuti rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bersama pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin 6 November 2023. bertanggung jawab untuk apa yang bisa kita ditindakkan. Bisa tidak saksikan? Ya, dengan diriakan. Bagaimana menangani? Ya, betul. Jadi, itu harus dilenggakkan. Supaya kalau efek jelas. Kalau kita mengedepankan laksas manusia, bukan kita yang tidak berusia, yang tidak berusia, yang tidak berusia. Tapi kita harus berusia, tidak berusia. Pencegahan kasus seperti ini memerlukan sinergi antara berbagai pihak. Kita perlu meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak anak serta masyarakat untuk lebih peduli dan peka terhadap kondisi sekitar serta melaporkan kejadian-kejadian yang mencurigakan kepada pihak berwajib. Dari Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Abdul Aji Sampi TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!